Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi bersama saya ahlinya mic bundel oke teman-teman kali ini saya akan mencoba mengetes pour supply ini dan ini dia saya sudah mendapatkan mega OCL 506 TEF produk dari CKJ teman-teman CKJ tipenya PHB 289 Made in Indonesia tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kit elektronik dengan merek ini teman-teman merek CKJ ini CKJ produk yang sudah banyak sekali tersebar di toko-toko spare part elektronik di Jawa nah seperti ini teman-teman oke langsung saja kali ini saya akan mencoba power supply yang kemarin sudah kita sudah saya review nah ini sudah saya buatkan kabel-kabelnya untuk output ini negatif ground positif ini kemarin saya setting sekitar berapa 31 volt kalau tidak salah ya kemudian ini kit ini kalau kita beli ini belum belum terpasang untuk finalnya nah ini saya pasang sendiri jadi kitnya ini itu hanya ini saja final ini belum belum ada jadi seperti ini dan ini juga sudah dilengkapi dengan ini teman-teman ya resistor untuk di bagian finalnya juga sudah ada ini ada sekringnya ini dua ini sekring dari positif dan sekring negatif kemudian disini ada model untuk koneksinya koneksinya menggunakan seperti ini dan ini kita lihat oh ini ada untuk koneksi ke speaker dan disini untuk apa ini untuk ground ini juga ground ini input nah input disini sudah saya sambungkan dengan menggunakan kabel teman-teman untuk nanti supaya bisa dicoba langsung menggunakan hp nah kitnya seperti ini kita lihat oh ini ada tiga diudai mampu tidak nanti biasnya untuk tf nah nanti kita akan mencobanya ini di bagian drivernya ini kita lihat disini ini ini basisnya ini oh ini teman-teman ini diberikan ruang kita lihat ini ini untuk bisa kita solder langsung ketika kita hanya menggunakan dari tidak tf jadi 2 ef ya jadi ini ini dilepas kemudian ini dilangsungkan nanti kita akan mencoba bagaimana hasilnya yang standar ini dulu standar dari bawaan sebelum kita rubah-rubah ini tidak dipasang pendingin nah ini harusnya dipasang pendingin karena disini saya mencoba saja mudah-mudahan nanti tidak over panasnya akan langsung saya coba dulu kita pasangkan dulu untuk koneksinya di sebentar ini ada kabel-kabel dari tegangannya sebentar ini saya rapikan dulu biar jelas nah ini yang merah ini ke positif yang merah ke positif oke yang kuning kalau negatif sebenarnya disini tertulis 63V tapi disini akan saya coba menggunakan tegangan 31V 31V oke kemudian untuk groundnya saya ambilkan disini oke sudah masuk kemudian ke speakernya speakernya ini saya pasangkan jepitan gini aja kemudian groundnya nah ini sudah kita akan mencobanya apakah nanti bisa berbunyi atau tidak saya siapkan untuk playernya dulu teman-teman biar nanti bisa kita dengarkan bersama-sama hasilnya kita colokkan dulu sebentar kita ambil yang no copyright ini saja oke langsung kita akan men hidupkan mencolokkan power supply nya dan sebelumnya kita sentuh dulu teman-teman nanti kalau sudah dredred itu kita bisa mengecek bunyi atau tidak kita cek dulu kita akan hidupkan dulu kelihatan semua belum ini sudah gimana ya biar bisa cetuh gitu ya udah gini aja nah kita colokan wah peladuk wah udah bunyi teman-teman tapi agak ada ground nya kayak dengung coba saya balik stackernya saya balik stackernya masih sama saja apakah ini karena diletakkan disini oh ya ini ngaruh teman-teman kalau diselehkan ini nah pengaruh ini akan saya naikkan dulu ngeground ya ada ground nya agak saya naikkan seperti ini sudah bunyi kemudian kita akan mencobanya di musik nya wah aget saya hasilnya seperti apa kita akan diminimalkan dulu volumenya biar tidak mengagetkan nah ini sudah kita akan mencobanya wah ini sudah bunyi lumayan mantap ini teman-teman mati mati ya bentar kita coba minimalkan persuara pelan kayak ada kerak kerak nya gitu kalau suara pelan ini kayak kurang lost itu teman-teman kalau kenceng bagus ini nah ini untuk speaker saya menggunakan 12 in teman-teman ya speaker nya kita akan mencoba mengetes biasnya teman-teman karena ketika pelan ini suaranya kurang lost kita akan coba dulu kita tes biasnya berapa pol nah ini ditaruh disini kita akan mengetes biasnya mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan solusi ketika suaranya kerak-kerak saat pelan itu supaya tidak kerak-kerak lagi saya pause dulu saya akan mengecek tegangan biasnya nah berapa pol hasilnya untuk basis yang disini di driver pertama ini 395 milivolt untuk yang satu 368 milivolt sudah bagus untuk driver pertama kalau untuk yang setelah tef nya ini kok 0 wah ini dia penyebabnya jadi karena biasnya ini masih minim sekali coba saya kecilkan terdeteksi berapa volt milivolt ini hanya 0,8 yang satunya 1,6 nah kita jadi tahu ini teman-teman penyebab kerak-kerak saat volume kecil karena di bias tegangan di bias transistor finalnya ini saya dekatkan dulu nah tegangan di tegangan final ini yang ini hanya 1,2 atau berapa yang disini hanya 0, jadi ini harusnya biasanya kalau untuk tef itu yang disini sekitar 1,2 kalau disini 0,4 atau 0,5 volt jadi untuk menjadikan supaya tidak kerak-kerak saat volume kecil tapi ini untuk ketika volume besar ini sudah lumayan bagus dan mantap ini teman-teman kelas saya karena ini saya kemarin sebenarnya ini penyakit ini sudah lama sekali karena belum menyampor suplenya jadi belum bisa nyoba kalau menunggu membeli trafo itu eman-eman dan terlalu mahal akhirnya saya beli ini oke seperti inilah hasil pengetesannya saya akan coba lagi suaranya sudah lumayan mantap cuman kalau kecil kurang jernih kalau kencang seperti ini bagus tapi ketika pelan itu suaranya kurang jernih mudah-mudahan di video berikutnya nanti bisa di perbaiki untuk sistemnya ini supaya saat pelan itu tidak krek-krek teman-teman suaranya ya jadi mudah-mudahan nanti bisa di otak-atik nah ini sudah ini saya lepas dulu saya matikan dulu kita lihat dulu coba sebentar apakah penyebab krek-kreknya itu memang dari rangkaiannya ini kita akan melihatnya dulu saya lepas dulu ini tidak panas ini tidak panas susah dicabut wah sudah manjeng ini oke kita lihat dulu di pertama oh ini teman-teman karena mungkin di sistemnya ini disini untuk tegangan bias yang ke driver ini driver atau apa ini ya ini hanya menggunakan 3 dioda 3 dioda ini kalau di total itu nanti 0,7 2,1 2,1 bagi 2 1,1 ini nanti keluarnya sekitar 0,7 4 4 disini habis nah minimal ini kita nanti gunakan kita tambah seri lagi diodanya menjadi 5 teman-teman untuk mendapatkan bias yang yang pas untuk yang disini mudah-mudahan di video berikutnya nanti kita bisa praktekan dan untuk sementara seperti ini dulu untuk karakter powernya ini mungkin kalau saya menilai itu bassnya lebih dem-dem gitu jadi lebih mantep ini teman-teman kita akan mencoba di video berikutnya mudah-mudahan untuk memodifikasi supaya suaranya jernih ketika volume kecil tidak krek-krek teman-teman ya oke terima kasih sudah menyimak video ini mohon maaf tentunya banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh